Seorang remaja berusia 17 tahun di kota Menado, Sulawesi Utara, tewas di Tikam, usai merayakan kemenangan tim kesayangan ayah Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022. Inilah video amatir warga yang berusaha menyelamatkan seorang remaja JT yang ditikam saat melakukan konvei bersama rekan-rekannya yang merayakan kemenangan tim kesayangannya menjuarai Piala Dunia 2022 di Jalan Boulevard 2, Kelurahan Sindulang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Senin Dinihari. Saat melintasi jalan tersebut, korban bersama rekan-rekannya mengendari sepeda motor kenal pot dising sambil berteriak-teriak. Tersangka ET yang berada di tepi jalan tak senang melihat korban bersama rekan-rekannya yang langsung mengambil pisau badik di rumahnya, kemudian menikam korban di dada hingga korban tewas di tempat. Dan kebetulan juga pada saat pelaksanaan kegiatan eforia tersebut dengan konvoy, korban tidak mengenakan baju. Saya ulangi sekali lagi, korban tidak mengenakan baju. Dan berada paling depan. Pelaku keluar dari rumahnya dan yang sebelumnya mengambil sebuah badik, langsung menikam di dada sebelah kiri. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebilah pisau badik yang digunakan untuk menikam korban. Guna pemeriksaan lebih lanjut, tersangka kini ditahan di Malpores, Manado. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Iaya Pirim melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.